Siapakah Yesus Kristus yang lahir di Natal pertama? Samakah dengan Isalmasi atau bukan? Sudah saya pernah menonton tayangan di Youtube tentang Cristiano Ronaldo pemain sepak bola yang top dan hebat asal Portugal Suatu saat di sebuah keramaian di kota tertentu dia menyamar memakai rambut palsu, kumis palsu, kacamata bentuk tubuhnya diubah menjadi gendut dan memakai baju yang membuat orang lain tidak mengenalinya Ronaldo kemudian mengambil bola dan mulai memainkannya lalu mengajak orang untuk bermain bersamanya tetapi dia dicuekin oleh banyak orang yang lewat di jalan itu pada waktu itu tidak ada yang merespon secara positif tapi pada saat Ronaldo mulai membuka rambut palsunya kumis palsunya, kacamatanya orang-orang yang lewat di jalan tersebut mulai menghentikan langkahnya dan bersorak mereka mengeluarkan hp dan memvideo Ronaldo minta foto, tanda tangan dan sebagainya dan seketika tempat itu menjadi ramai semua mengerumuni Ronaldo kalau sudara mengenal seseorang dengan benar itu akan mendatangkan manfaat bagi sudara ini sama dengan dunia ronanya juga masing-masing agama mengklaim punya Tuhan, punya Allah bahkan ada yang mengatakan Allahnya itu sama saja tapi kalau sudara tidak mengenal Tuhan mengenal Allah itu dengan benar maka sudara akan mendapatkan konsekuensi tertentu yaitu apa? bisa jadi konsekuensi itu sangat fatal bapak ibu sudara akan berpotensi untuk dihukum secara permanen di dalam neraka sekarang kita akan belajar siapakah Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab jadi saya tidak membicarakan Isa Al-Masih di dalam Quran ya siapakah Yesus yang dinyatakan dalam perjanjian baru yang sudah lahir dua ribuan tahun yang lalu itu mari kita membuka teks dalam Matius 2028 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang sudara-sudara sekali lagi saya bertanya siapakah Yesus Kristus menurut Anda? ada berbagai pandangan orang muslim berkata Isa Al-Masih itu hanya nabi atau utusan dia bukan Allah subhanahu wa ta'ala saksi Yehua berkata Yesus bukan Allah sama dengan Yesus Sabdono bagi Sabdono Yesus hanya manusia biasa yang dirasuki oleh Logos atau dipenuhi oleh Logos Yesus merupakan teladan moral dan sebagainya kita akan melihat apakah Yesus Kristus yang digambarkan oleh orang-orang tersebut itu sama dengan pandangan Alkitab termasuk apakah Isa Al-Masih dalam Quran itu sama dengan Yesus Kristus dalam perjanjian baru dua hal yang kita pelajari melalui teks yang sudah saya bacakan tadi pertama kalau sudah melihat di ayat 28a dikatakan anak manusia datang kata-kata anak manusia datang atau aku datang itu muncul beberapa kali di dalam Alkitab misalnya dalam Lukas 19 ayat 10 Yohana 9 ayat 39 Yohana 10 ayat 10 dan sebagainya nah ini menunjukkan pada inkarnasi datang atau inkarnasi dan lahir itu dua hal yang berbeda kalau dikatakan Albert mampu lahir berarti ada waktu tertentu di mana si Albert itu belum ada tetapi nanti pada titik tertentu Albert baru ada baru hadir itu pun keberadaannya diadakan dia dicipta bukan ada dengan sendirinya maka kelahiran adalah tindakan pasif tetapi ini berbeda dengan inkarnasi Yesus Kristus inkarnasi adalah tindakan aktif karena Yesus berkata aku datang kalau si Albert berkata aku datang ke dunia ini sebuah kegilaan karena Albert dan semua manusia itu diadakan atau dicipta hanya orang gila yang bisa mengatakan aku datang tetapi Yesus berhak mengklaim demikian karena dia adalah sang pencipta segalanya yang mengadakan semua yang ada inkarnasi itu menunjukkan Yesus telah memiliki pra-eksistensi memiliki sebuah keberadaan sebelum dia hadir di dunia dan hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Allah itu sendiri Saudara, Yesus memang lahir di Bethlehem pada masa pemerintahan Herodes dia diletakkan di dalam palungan dan itu memang menunjukkan dia adalah manusia tapi ingat Yesus bukan hanya sekedar terlahir di sebuah kandang tetapi dia juga datang dari sorga dia turun dari sorga yang menunjukkan sekali lagi dia adalah Allah jadi disini Alkitab memberitahukan kita bahwa Yesus Kristus bukannya sekedar manusia yang lahir di Natal tapi juga adalah Allah Allah dan manusia sejati siapakah Yesus yang layar di Natal? dia adalah Tuhan ini poin pertama yang kedua kita melihat tekstnya di bagian B ya Matius 20 ayat 28 B digatakan melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang selama di dunia Yesus melakukan pelayanan dia mengajar di berbagai tempat menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati memberitakan Injil dan sebagainya itu sebab tekstnya berkata anak manusia datang untuk melayani tetapi mengapa Yesus mengatakan hal ini? itu karena ada permintaan dari anak-anak Zebedeus, Jakobus, dan Yohanes kalau sudah baca ayat sebelumnya itu juga bisa dibandingkan dengan Markus 10 ayat 35 mereka meminta kepada Yesus untuk memerintah bersama Yesus yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri Yesus kemudian menjawab di ayat 26 sampai 28 tidakkah demikian diantara kamu barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu hendaklah ia menjadi hambamu ayat 28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ada berapa banyak orang yang rebutan ingin menjadi pemimpin pada waktu sekarang ini sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu ada tiga pasang capres dan cowok pres yang ikut kontestasi ini tapi sebetulnya ada banyak yang lain yang juga ingin menjadi presiden cuma memang belum memperoleh kesempatan atau saya juga mendengarkan ada pemilihan ketua sinode di daerah tertentu di gereja tertentu ada begitu banyak orang yang berebut ingin menjadi ketua sampai-sampai ada yang melakukan serangan-serangan tertentu secara personal kepada calon-calon yang lain dan sebagainya saudara jangan berpikir bahwa menempati posisi tertinggi itu adalah prestasi yang terbaik teks yang sudah kita baca tadi itu memberikan teladan Yesus memberikan teladan jika Anda ingin menjadi besar dan terkemuka jadilah pelayan tapi jangan saudara salah mengerti ini tidak berarti saudara dilarang menjadi pemimpin jadi pendeta jadi gembala sidang jadi ketua sinode kepala desa camat presiden dan sebagainya sama sekali tidak adalah pelarangan untuk itu tetapi Yesus ingin mengkritisi kesombongan dan berilaku ambisius dari anak-anak Zebedeus itu yang bermohon untuk memperoleh kehormatan tertinggi dalam kerajaan Kristus jadi poinnya disitu saudara Yesus adalah raja segala raja yang bertata di surga tapi dia rela turun ke dunia untuk melayani dalam pelayanannya Yesus mengalami begitu banyak tantangan bahkan ditolak dan beberapa kali hendak di bumu dan puncak pelayanannya dia mati disalibkan bagi manusia berdosa ayat 28 sekali lagi kita baca sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Yesus yang mati menjadi tebusan bagi banyak orang maksudnya Yesus itu menjadi pengganti bagi manusia berdosa manusia yang seharusnya dihukum karena dosanya itu ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa sehingga bagi mereka yang beriman kepada Yesus itu diselamatkan jadi ini bicara Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia berdosa saudara ini bagian penting yang saudara harus perhatikan secara serius Yesus adalah juru selamat pertanyaannya adalah sudahkah saudara menerimanya sebagai juru selamat kalau saudara menolak hal ini saudara akan memikul sendiri semua dosa-dosamu secara kekal di neraka jadi poin kedua siapakah Yesus Kristus yang lahir itu dia adalah juru selamat maka Yesus Kristus di Alkitab itu bukan Isa Almasyidi Al-Quran karena Isa Almasyidi Al-Quran itu tidak mampu menjadi juru selamat manusia berdosa karena memang dia tidak mati di salib dia hanya diserupakan saja orang lain yang mati itu yang ada di salib itu Isa Almasyidi Al-Quran bukanlah Allah dan karena itu tidak bisa memberi hidup yang kekal bagi manusia jadi keduanya adalah pribadi yang berbeda dan tidak perlu disama-samakan saya heran sekali ada orang-orang Kristen tertentu yang mau menyamakan kedua pribadi itu apapun alasan saudara itu tidak akan bisa diterima karena itu bertentangan secara langsung dengan fakta yang ada dalam Alkitab inilah sebetulnya inti daripada Natal itu gereja harus mewartakan Yesus yang lahir itu adalah Tuhan dia adalah Allah dan juru selamat sebagai refleksi sekarang banyak gereja ya saat Natal lebih mengutamakan hal-hal yang sekunder menata musik sebaik mungkin mendekorasi gereja masing-masing sebagus-bagusnya membeli baju baru menyediakan makanan enak kue-kue yang dibuat secara enak sekali undang artis untuk datang di acara Natal dan sebagainya tetapi mereka lupa pada esensi daripada Natal yaitu kabar baik Injil bahwa Yesus adalah Tuhan adalah juru selamat dengan beriman kepadanya saudara akan beroleh hidup yang kekal semalam saya baru saja mengikuti Natal Oikumene di kota saya dan melihat acaranya itu begitu bagus sekali dirancang dihadiri kurang lebih menurut informasi daripada sekitar 6 ribuan orang dengan penataan panggung yang bagus musik yang luar biasa termasuk mereka mengundang artis rohani dari Jakarta dengan suara yang sangat merdu menggelegar saya ikut memvideo pujian yang mereka naikkan itu terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Momen Natal itu adalah kesempatan baik untuk mewartakan kabar baik. Bukan tentang Yesus sebagai penyelesai masalah duniawi, sebagai penyembuh dari penyakit saudara dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan dengan Injil itu adalah kabar baik tentang manusia yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosanya, tapi karena cinta Tuhan. Kasih Allah, dia kemudian mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamai, penebus manusia berdosa itu. Sangat disayangkan acara yang sudah menghabiskan biaya yang sangat besar itu tidak menyentuh aspek ini secara signifikan. Itu sebab kalau dalam setiap acara Natal, saya lebih suka mengusulkan kepada gereja saya untuk mengeluarkan uang banyak bagi keperluan untuk mengundang pembincara yang bagus dan kuat di dalam penginjilan untuk disampaikan dalam kotban Natal. Ketimbang untuk keperluan sekunder seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sudah sekalian ada dua hal yang kita pelajari saat ini. Siapakah Yesus Kristus yang lahir di Natal pertama itu? Pertama, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan yang kedua, dia adalah Juru Selamat. Beritakan itu ke sebanyak mungkin orang agar keselamatan abadi bisa juga mereka terima. Kasianilah mereka dan sampaikan kabar baik itu bagi teman-teman saudara semua. Saudara-saudara mengenal Tuhan dengan benar, itu akan mendatangkan manfaat bagi saudara. Kitab suci Alkitab menegaskan, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapak di surga. Dengarkan itu dan terapkan dalam hidup saudara, kalau saudara mau diselamatkan. Itu tidak akan pernah saudara dapatkan di tempat lain, dimanapun juga di bawah kolom langit ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita diselamatkan. Termasuk kita tidak akan mendapatkan itu di dalam nama Isa Al-Masih yang dinyatakan di dalam Quran. Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!